Pemkot Surabaya menggelar pasar murah di 244 titik yang tersebar di seluruh kelurahan di Surabaya. Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024, total, ada 250 ton beras yang digelontorkan dalam acara yang berlangsung serentak. Wali kota Surabaya Eri Cahyadi membuka secara langsung acara tersebut dari rumah susun sederhana sewa. Rusunawa, penjaringan Sari, di lokasi ini, Pemkot menyediakan berbagai bahan pokok yang dijual dengan harga relatif terjangkau. Gelaran pasar murah ini untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan stok di masyarakat. Karenanya, barang yang dijual pun terkait dengan sejumlah kebutuhan yang saat ini harganya sedang naik seperti beras, telur, dan minyak goreng. Untuk rincian harga, masing-masing dijual dengan relatif terjangkau. Di antaranya, Pemkot menjual beras SPHP Bulog, Rp50.000 per 5 kg, beras premium, Rp67.500 per kek, gula kemasan, Rp16.000 per kek, telur ayam, Rp19.000 per kek, bawang merah, Rp10.000 per kek, hingga minyak goreng. Harga tersebut jauh di bawah pasaran saat ini. Program pasar murah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan, karenanya, pasar murah kali ini digelar di kantong kemiskinan. Tak berhenti kali ini saja, pasar murah akan kembali digelar apabila harga belum juga stabil. Bahkan, Pemkot menyiapkan program tersebut bisa berjalan hingga akhir tahun. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinkobdak, Kota Surabaya, Dewi Suryawati menambahkan, total lokasi pasar murah tersebar di 244 titik, selain berada di rumah susun, acara ini juga menyasar balai RW. Dewi mengungkapkan, dalam menyiapkan stok barang, pihaknya berkoordinasi dengan bulog hingga petani, sehingga, barang didapat dengan harga di bawah pasaran. Tiap pembeli diwajibkan membawa KTP Surabaya, satu pembeli hanya dapat membeli satu item dari masing-masing bahan pokok, untuk memastikan yang bersangkutan tidak membeli lebih dari ketentuan. Mereka juga diwajibkan mencelupkan jari ketinta, selaras dengan arahan wali kota, Dewi juga akan mengevaluasi harga dan ketersediaan stok di pasar. Apabila harga belum juga stabil, maka pihaknya akan menyiapkan program serupa pekan depan. Ketika kita menyiapkan pasar murah ini adalah menjaga stabilitas harga. Jadi selain kami membuka TPID-TPID, jadi setiap pasar itu ada TPID, di sana ada harga-harga yang sesuai dengan harga IT, jadi seperti beras medium, terus minyak, bulan, kita jaga seperti harga itu. Kita siapkan di pasar-pasar yang ada, apakah itu pasarnya kecepasar, pemerintah kota, maupun LPNK. Tetapi, kami juga menyadari bahwa seluruh warga ini kalau ke pasar juga tidak terlalu dekat semuanya, pasti ada yang jauh-jauh. Sehingga kami mengadakan pasar murah di 244 titik, di mana satu titik itu meng-cover beberapa LW. Satu titik meng-cover beberapa LW. Itu menekatkan kepada masyarakat. Sehingga harapan dengan adanya pasar murah ini, dengan harga yang sesuai dengan AIT ini, maka insya Allah inflasi bisa terjaga, kebutuhan pokok masyarakat juga bisa terjaga, dan masyarakat punya keyakinan bahwa tidak ada setok barang yang tidak ada setoknya, barang yang tidak ada setoknya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.